Sebagai pengguna jalan yang baik, seharusnya kita harus mengetahui aturan-aturan prioritas untuk kendaraan di jalan raya. Jangan sampai kejadian seperti beberapa waktu lalu, ada mobil yang tidak mau mengalah saat ada ambulans yang akan lewat. Video mobil mewah yang menghalangi laju ambulans di jalan tel Tangerang Merak viral di media sosial. Dalam unggahan video viral tersebut, terlihat mobil Mercedes putih berplat nomor B2873 PBK tidak memberikan jalan terhadap ambulans yang ada di belakangnya. Padahal, sopir ambulans telah beberapa kali menghidupkan lampu sorot pertanda meminta jalan. Saat ambulans menyalip Mercedes dari kiri, terjadi senggolan akibat pengendara Mercedes tidak memberikan jalan. Hal ini sangat membahayakan pengendara yang berada di kedua mobil tersebut. Bahkan, mobil Mercedes tetap mengikuti ambulans yang membawa ibu hamil itu ke rumah sakit. Hal tersebut sebenarnya bisa kita hindari kalau kita mengetahui aturan prioritas yang benar dalam berkendara di jalan raya. Menurut Pasal 134 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada sejumlah kendaraan yang harus didahulukan di jalan raya. Pertama adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua adalah ambulans yang mengangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Dan ketujuh, konvoy dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut sudah cukup jelas jika ambulans harus didahulukan dibanding kendaraan pribadi. Nah, bagi kita yang tidak mengindahkan ketentuan, ternyata ada sanksi hukum yang dapat diterima si pelanggar lho. Hal ini tertuang dalam pasal 287 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap orang yang mengembudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pasal 106 ayat 4 huruf F, dan pasal 134, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 ribu rupiah. Jadi Sobat Bisnis, jangan ikut-ikutan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan ya. Kasian kan kalau pasien dalam ambulans yang butuh pertolongan segera?